Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya dimanapun berada Menjelang akhir bulan Ramadan Biasanya seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan zakat Apakah anak yatim itu boleh diberi zakat? Teman-temanku semuanya bahwa Sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa Anak yatim itu tentu tidak mendapatkan zakat Karena tidak ada asnaf atau delapan asnaf Delapan golongan mestahik ke zakat Menerima zakat adalah anak yatim Akan tetapi kalau anak yatim tersebut Bagian daripada delapan asnaf zakat Delapan golongan asnaf Delapan golongan dari mestahik ke zakat Orang yang menerima zakat Ya boleh contoh Misal anak yatim tersebut termasuk dari kalangan fakir Boleh bukan yatimnya mendapatkan zakat Tetapi karena fakirnya Atau masuk karena anak yatim dia miskin Dia masuk bukan karena yatimnya Mulain karena miskinnya Lantas kalau janda bagaimana Ya mohon maaf Janda juga tidak boleh Sama dengan anak yatim Apalagi janda Janda-janda muda ya Yang masih banyak warisan dari suaminya Artinya Janda ini jangan dikatakan Kemudian Berhak menerima zakat Karena Contoh Misal janda yang sudah tua Dia tidak bisa bekerja lagi Kemudian Dia mendapatkan zakat Padahal Harta warisannya masih banyak Artinya Meskipun tidak bekerja Karena mungkin Sudah tua Tetapi warisannya banyak Anahnya banyak semisal Sehingga penghasilan Tiap harinya juga ada Tidak dapat Orang semang-semang ini tidak dapat Artinya sekali lagi Janda anak yatim itu tidak Bisa Dikategorikan Orang yang menerima zakat Kecuali Masuk dalam kategori Delapan golongan tadi Kalau masuk fakir Berarti karena fakirnya Kalau miskin Karena miskinnya Bukan karena jandanya Kemudian Kalau ada iskal Semisal Ada anjuran Menyantuni anak yatim Dan para janda Ya itu betul Memang Kita dianjurkan Untuk menyantuni Anak yatim Dan juga para janda Itu betul Tapi dalam Pengelolaan zakat Tentu ada aturannya Kalau mau menyantuni Jangan dengan harta zakat Kan dengan harta-harta yang lain Masih banyak Dengan bantuan Dari apa Yang penting Jangan diambil dari Zakat Karena zakat itu Sudah diatur sendiri Pengelolaannya Dan Para penerima Zakat sudah diatur sendiri Jadi Anak yatim Ataupun Janda Tidak Boleh Menerima zakat Kalau tidak Termasuk dari Delapan golongan Menerima Zakat Demikian Teman-temanku semuanya Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih